Intro Selamat siang Expo Subdate bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kota Solo, Jawa Tengah Halal bihalal yang digelar Bolojuang, Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Solo pada Rabu malam 11 Mei 2022 berlangsung meriah dan semarah Musik campur sari terdengar merdu menandai pertemuan halal bihalal yang digelar Bolojuang di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, Kota Solo pada Rabu malam 11 Mei 2022 Bolojuang yang merupakan kader Jugo Agung Ruwanto dalam pilihan legislatif 2019 lalu terlihat kompak dengan balutan pakaian serba merah Menurut Panitia, undangan yang disebar sekitar 750 tamu undangan dalam kegiatan tersebut terlihat penuh sesak dengan kader serta relawannya Empat penyanyi juga turut memeriahkan acara pada malam tersebut dengan menyanyikan lagu-lagu yang sering didengar para tamu undangan Barisan Relawan Bolojuang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kecamatan Lawean terlihat menikmati alunan musik malam itu Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kelurahan Pajang Babinkam Tipmas, FKPM, serta tamu undangan yang ikut memadati malam halal bihalal di Kelurahan Pajang Harapan Ibu sendiri dengan diadakannya kegiatan ini sih apa ya? Harapannya untuk tahun 2024 Pak Jugo tetap asis, tetap maju ke depan dan kita tetap mendukung Pak Jugo Bung Ruwanto Anggota Bolojuang sendiri yang hadir berapa orang? Hari ini yang sekitar 500 sampai 700 undangan Pak Itu dari 11 kelurahan Kecamatan Lawean Kemudian dari anak Ranteng Pajang dari Rp1-16 juga Bapak Ibu Rp1-16 juga Bapak Lurah dan Bapak 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 Bintang Kanti Bapak Selamat Bidotor Selaku Ketua Bolojuang, Jugo Agung Ruwanto menyampaikan bahwa Acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk saling mendekatkan antar pengurus PDIP di Kecamatan Lawean serta permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam memimpin Bolojuang maupun selapa ia menjabat sebagai anggota DPRD Kota Solo Pak Jugo, sejak kapan Bolojuang itu didirikan? Ya, Bolojuang berdiri pas di saat saya mendeklarasikan disaat saya mau memasuki sebagai salah satu salon legislatif di Universitas Surakarta yang kebetulan saya waktu itu menjabat ketua BAPC Lawean dan didukasi oleh partai untuk baju semisal itulah saya membuat satu gagasan yang saya buat simple biar mudah disebut dan gampang diingat berkata cerah Bolojuang, ya itu berarti Bolojuang Bung Pajan Rasa optimisme apa yang ingin ditampilkan Bolojuang sendiri? Ya, intinya kami dari Bolojuang ingin menusupkan bahwa kami bagian daripada saya partai BD Pejuangan di Kota Selangkata ini ingin menunjukkan asisten kami untuk ikut berserperan aktifkan hal memajukan membesarkan partai BD Pejuangan di Kota Selangkata Dalam kesempatan tersebut juga dilantunkan doa dan puji kepada Allah SWT yang dipimpin Ustadz Asnawi SAG teriakan merdeka menggema setelah doa dipanjatkan oleh salah seorang relawan Bolojuang Malam semakin meriah dengan kehadiran artis Ibu Kota Frida Kadei yang turut bergabung menyumbangkan lagu dalam kegiatan tersebut Relawan Bolojuang ikut bergoyang dalam kemeriahan yang dikelar di Kampung Pajang itu Kepala Kelurahan Pajang menyampaikan bahwa dalam kegiatan halal-bihalal ini dapat menjalin silaturahmi serta menyatukan seluruh elemen masyarakat khususnya di Kelurahan Pajang Dengan silaturahmi harapannya dapat menyatukan persepsi yang mungkin selama ini terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan Harapan Pak Lurahan diadakannya halal-bihalal ini seperti apa ya? Ya, harapan saya yang kedepan karena ini kan masih di Kampung Pajang 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 tapi karena ini kan kita di acara kegiatan halal-bihalal tapi kita menemukan salah satu kemasyarakat dan menyiapkan sebuah elemen masyarakat yang ada di wilayah kita karena yang terkait diberhasilkan adalah dari seluruh masyarakat KTLW yang ada di wilayah kita disinggalkan dengan siraturahmi dari banyak pemerintah Tahapan saya ingin dapat menyatukan persepsi yang kita selama ini mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan di wilayah kita Anggapan Bapak terkait Bolo Juang sendiri gimana? Untuk Bolo Juang saya harapkan tetap semangat karena kita harapkan kami bahwa memang dengan ada yang satu dari pemerintah kita menyamakan semua kejagaian yang ada di wilayah kita Dari Kota Solo, Tim Expos Update melaporkan